Hi guys, kembali lagi bersama gue Broin Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep Dan guys, kali ini gue mau ke Costa Rica ya Kita mencari Treasure Chest Dan siapa tau gue juga bisa mendapatkan Blue Sea Dragon Di pojok kanan bawah dari Costa Rica guys ya Kita menuju ke pojok kanan bawah dulu Kita melewati Rackship ini Kalau gak salah ada yang dapet Treasure Chest di Rackship ini juga guys Spanish Rackship Kalian kalau mau cari disana boleh juga lah guys ya Tapi gue ingetnya pernah dapet di pojok kanan bawah ini guys Di Pirate Cave Di goanya Bajak Laut guys ya Bisa jadi apa saja Maksud gue, bisa dapet apa saja disini guys Gue pernah dapet Spyglass Pokoknya yang pernah gue dapatkan di Spanish Rackship Itu pernah gue dapatkan di Pirate Cave ini juga guys Oke kita mulai mancing Ini gue menggunakan wooden road Masih menggunakan wooden road ya Masih menggunakan pancingan kayu yang 100 coin yang paling murah Sambil gue mencari coin lah disini Dijamin kalau kita memakai wooden road Dan masuknya di map-map yang tiketnya murah Di bawah 100 Nah bukan di bawah 100 Di bawah Ya bukan di bawah Antara 3 itu aja lah Sampai Sampai Costa Rica Kalau kalian masuk ke Alaska mungkin agak Bisa aja rugi guys Nggak juga sih Pokoknya pasti untung lah Kalau pakai wooden road guys ya Dan slot bag kalian harusnya lebih dari 5 lah Biar untung ya Paling nggak 8 lah guys kayak gue Oke Gue Sambil Cash and drill Atau Semal gue lah Untung ada Bayangan creature ini Aduh gue Gini dah guys Kalau belum ada Creature atau ikan yang belum gue dapatkan disini Biasanya gue agak grogi gitu guys Mencetnya guys Ah bener kan Belum dimakan udah gue tarik Jadi tremor tangan gue guys Gue ngarepnya itu dimakan blue sea dragon guys Padahal gue pakai wooden road ya Kalau dimakan pun sama blue sea dragon Kayaknya gue nggak bisa nariknya guys Karena dia epic Epic creature kan Tarikannya itu Ada reeling fightnya guys Kalau mau kalian mau cari blue sea dragon Mendingan kalian bawa carbon road lah guys Minimal ya Biar nggak kaget nanti pas ada tarikan yang Kuat Alright Kita cash and drill Gue mempunyai luck booster ini For leaf clover Dari hasil jual sampah ya Oke Sambil cari-cari blue sea dragon Dan Sambil nyari santai untuk treasure chest Treasure chest ini agak Jarang sih guys disini Tapi bisa guys gue temukan disini guys Coba aja guys ya Siapa tau ketemu Pokoknya kalau kalian mau fokus mencari treasure chest Ini bukan tempat yang tepat Di pirate cave bukan Fokusnya disini guys Tapi Mendingan kalian ke Spanish wreck ship Dan Di atasnya Mangrove bay Disana juga ada Kapal karam guys Kalian coba aja nanti kesana ya Pokoknya tepat di atas Mangrove bay Di bagian kiri map Itu ada kapal karam Disana juga kalian bisa mendapatkan Treasure chest Spyglass Pokoknya PKK sampah itu banyak disana guys ya Alright Gue malah jadi mancing ikan ini Kita penuhin bag dulu guys ya Baru kita nyari Sampah Cash and reel nanti guys Biar untung dulu Daripada Wooden root gue Patah duluan Rugi nanti gue Alright Daripada rugi Mendingan untung sedikit lah Biar bisa beli Apa-apa lagi guys Coin gue udah sekarat ini Gue gak pernah Farming coinnya Masih main Alright Dapet guys Bener treasure chest Maybe it can still be open Gimana cara bukanya guys Gue belum pernah Lapor quest untuk treasure chest Di map manapun ya Yang gue tau temen-temen Pada ngelapor quest Yang di Great Lakes Dapet 2 jam Kadangnya habis ngelapor sekali ya Gue belum pernah itu guys Ngelapor quest Treasure chest Yang nothing Keduluan menarik gue Oke Ada yang dapet disini Blue sea dragon Gue udah dapet treasure chest Nya ya Kebetulan aja dapet Dan gue coba Untuk mencari Blue sea dragon guys 10 menit Itu waktu yang sangat singkat Kalau mencari Blue sea dragon ya Ada yang menghabiskan 3 jam Untuk mencari Blue sea dragon Ada yang Satu jam aja udah dapet Ya ini Model-model Chance nya Susah kayak Nyari polar bear Dan seal Di Alaska guys Kayaknya Hanya orang-orang yang terpilih Dan super Hoki yang dapet guys Gua Belum pernah dapet Oke Rayu Blue sea dragon Alright guys Pancingannya Masih oke Tapi Bag gue udah penuh Kita balik aja Dulu kali ya Kita jual dulu guys Biar irit guys Nambah Untungan Jual dulu guys Hasilnya guys ya Dan Seperti yang kalian Tahu Kita berhasil Mendapatkan Treasure chest Di sana guys ya Jadi kalau kalian Mau cari Treasure chest Bisa di sana Yang tepat yang tadi Atau di Wackship Di atas Mangrove Bay Dan di Spanish Wackship Pokoknya di kapal-kapal Karam itu Bisa mendapatkan Treasure chest Itu guys ya Oke gue jual Lalu ini Ikan-Ikan Ikan-Ikan Kepala lebar Alright Dan treasure chest Nya Gak jual-jual Dapat 315 coin Doang guys Udah untung ya Masih untung 150 coin Masuk ke Costa Rica Kan 150 coin Bayarnya Dan treasure chest Costa Rica Gue taruh sini Kurang treasure chest Dari Paradise Island Itu terlalu gampang Dicari guys Gak usah lah Gue simpan di lockbox ya Oke Jadi mungkin itu aja guys Itu video kali ini Dan thank you for watching Jangan lupa like, komen, dan subscribe And see you guys in the next video Bye And have a good game See you guys